Sosok Ratu Adil sudah hadir di Nusantara saat ini Dan tahun-tahun ini Sang Ratu Adil sudah meranjak dewasa Dimana Sang Ratu Adil sudah mulai menemukan jati diri dia Dan dimana Sang Ratu Adil mulai kembali lagi kesadaran ingatan dia Dimana Sang Ratu Adil sudah menemui sedulur empat lima pancer dia Sudah menemui saudara-saudara gaib dia Dan sudah bertemu dengan jiwa dia sendiri Dan Sang Ratu Adil pun ingatannya sudah pulih kembali Jadi Sang Ratu Adil tahu apa tujuan dia diadakan di dunia ini Kenapa Sang Maha Kuasa mengadakan Sang Ratu Adil di dunia ini Dan kenapa dunia ini seperti ini Sang Ratu Adil sudah mengetahui semuanya Sang Ratu Adil sudah tahu asal-mu asal dia Alasan dia ada Tujuan hidup dia Sampai pengakhiran dia nanti Dia sudah mulai sadarkan diri Dan karena penyadaran diri inilah mungkin Terjadi suatu perubahan Entah karakter, sifat, pola pikir, pemahaman, tingkah laku dan tindakan Ataupun yang lainnya dari Sang Ratu Adil Semua itu karena pulihnya kembali kesadaran Sang Ratu Adil Dan pengalaman yang sudah Ratu Adil alami Seperti Pempatah Jawa katakan Pengalamanmu Kui, ya gurumu Pengalaman kamu itu, itu sebenarnya adalah guru yang sebenarnya bagi dirimu Dan Sang Ratu Adil ini sudah mulai Bisa berpikir dengan cermat Sang Ratu Adil pun sudah mulai tahu Apa yang harus dia lakukan Sang Ratu Adil pun sudah mulai paham Tentang kehidupan dia Dan Sang Ratu Adil ini Akan menjadi sosok Yang begitu luar biasa nantinya Dimana Sang Ratu Adil akan memimpin kerajaan besar Yang agung dan tersohor Serta ternama di muka bumi ini Dan Sang Ratu Adil ini nanti Akan menjadi sosok yang sakti mandiraguna Tanpa wajijaji Sugih tanpa bondo Dan ngeluruk tanpa bolo Dimana Sang Ratu Adil ini Akan memerangi segala kejahatan di muka bumi Dan akan menegakkan kebenaran di atas bumi Dan Sang Ratu Adil Akan membawa Nama Sang Ilahi Atau mengharumkan kembali Nama Sang Ilahi di atas muka bumi ini Dan Sang Ratu Adil ini Akan kembali Menjadi sosok yang mulia Sebagai raja yang besar Seorang pemimpin yang besar Dimana Sang Ratu Adil ini Akan memiliki banyak sekali pasukan Dan akan banyak sekali orang-orang Yang memuliakan Sang Ratu Adil Walaupun di samping itu Mungkin Sang Ratu Adil juga akan memiliki banyak musuh Itu hal yang wajar loh ya Yang namanya orang benar Itu musuhnya banyak Itu hal yang wajar Sedangkan orang jahat Itu musuhnya dikit Karena apa? Zaman sekarang sudah banyak orang jahat Sekarang itu banyak orang jahat daripada orang baik Maka dari itu di zaman sekarang Orang baik itu musuhnya malah banyak Tapi orang jahat musuhnya dikit Karena apa? Orang-orang zaman sekarang sudah bertindak jahat Banyak sekali kejahatan yang dilakukan Contohnya adalah mencuri Jambret, copet, berbohong Berdusta Berzina Selingkuh dan lain-lain lagi Sangat banyak sekarang Orang-orang berbuat jahat Maka dari itu sudah yang wajar Kalau orang baik punya banyak musuh Itu hal yang lumrah Tapi orang baik akan dipertahankan Oleh sang maha kuasa Jadi orang baik itu akan dipertahankan oleh sang maha kuasa sendiri Maka dari itu Doa orang benar Pasti akan dikabulkan Menjadi ijabai Dan doa yang lahir dari suatu iman yang kuat Akan memiliki daya kekuatan yang besar Maka dari itu Maka dari itu orang benar dan orang percaya ini adalah satu paket Kalau kamu menjadi orang benar Kalau kamu menjadi orang benar Ya kamu harus menjadi orang percaya Kalau kamu menjadi orang percaya Ya kamu harus menjadi orang benar Karena benar dan percaya itu satu paket Orang percaya Tidak seharusnya berbuat salah Atau tidak benar Dan orang benar Orang benar Pastinya dia memiliki suatu kepercayaan iman Sehingga dia melakukan kebenaran Karena tanpa iman Dia tidak akan bisa melakukan kebenaran Karena dia tidak mengetahui Petunjuk dari kebenaran itu sendiri Ini sekian informasi dari saya Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini Dan nyalakan notifikasi loncengnya Supaya kamu mendapatkan video terbaru dari channel ini Dan berikan pendapat kamu mengenai saya dan video ini Apakah video ini bermanfaat, bermutu, dan informatif Memberikan informasi yang berguna Untuk menambah wawasan kamu atau yang lainnya Silahkan komen di kolom komentar Oke komen di kolom komentar Dan terima kasih sudah menonton Sampai habis